Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 1, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian di rumah baik-baik saja Usrizal kali ini akan merenangkan pelajaran TIK yang berjudul Mengenal Perangkat Komputer Anak-anak kelas 1, komputer itu ada 2 jenis Yang pertama, komputer meja atau desktop komputer Yang kedua, komputer jinjing, komputer yang bisa dibawa kemana-mana Yaitu biasa disebut dengan laptop Bagian-bagian komputer sendiri ada 3 Yang pertama, hardware atau perangkat keras Yang kedua, ada perangkat lunak atau software Yang ketiga, pengguna atau user yang menggunakan komputer atau laptop Yang pertama, hardware Apa saja hardware itu, perangkat keras itu Yaitu ada monitor, CPU, mouse, keyboard, dan lain-lain Kalau software, perangkat lunak Yaitu aplikasi-aplikasi yang ada di komputer Di antaranya, ada Microsoft Word, Microsoft Excel, ada Mozilla, Firefox Kemudian ada pengguna atau user yang menggunakan komputer tersebut Nah, dinamakan user Ingat-ingat ya anak-anak kelas 1 Jadi, tadi ada hardware, software, dan user Hardware, contohnya CPU CPU, CPU itu untuk menjalankan komputer itu Otak dari komputer itu Nah, kemudian ada monitor Monitor itu untuk menampilkan gambar atau tulisan Setelah di CPU Kemudian diproses menuju ke monitor Monitor itu untuk melihat hasilnya dari kerja otak dari CPU Kemudian ada keyboard untuk mengetik Kemudian ada mouse Mouse itu untuk petunjuk-penunjuk pada layar monitor Kemudian di perangkat lunak Ada software namanya Microsoft Word Untuk membuat surat atau membuat suatu karangan itu di Microsoft Word Apabila ingin menjelajah ke dunia internet atau dunia maya Itu menggunakan Mozilla Mozilla Firefox Nah, itu yang dinamakan software Kemudian ada pengguna atau yang menjalankan komputer Yang menjalankan komputer itu disebut user Jangan lupa anak-anakku kelas 1 Untuk mengerjakan latihan soal Seperti biasanya di buku tulis Disalin semuanya baru dijawab Kemudian di foto Dikumpulkan ke nomor Ustadz Rizal 083-846-075-575 Baik anak-anakku kelas 1 Ustadz Rizal Akhiri Sampai jumpa Pertemuan berikutnya lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh